Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Edi Prayitno masih di channel kesayang kita Edi Prayitno channel cuci syukur kehadrat Allah SWT kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun tak lupa salam dan salawat kita aturkan kejunjungan Nabi Muhammad SAW berkat beliau lah kita masih diberikan jalan kebenaran saudara-saudaraku sekalian pada pertemuan sore ini saya berada di pantai Suramadu Suramadu Surabaya Surabaya Madura disana ada ada jembatan jembatan Surabaya Madura jadi untuk rekan-rekan yang ingin ya melepas penat kota Surabaya bisa jalan-jalan ke sini di belakang kita ada hamparan laut yang sangat luas disana ada pulau Madura dan disana juga terbentang jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya Madura saudara-saudaraku sekalian dunia youtube saat ini lagi rame terutama para murtadin-murtadin yang keluar dari Islam kita pada tahu semua ada yang seseorang bernama Fatimah Sa'diah Fatimah Sa'diah sebetulnya saya gak seberapa peduli ya dengan siapapun dia orangnya mau murtad mau apa itu pilihan masing-masing tetapi yang ingin saya salatu disini adalah menjadi seorang mu'alaf itu menemukan jalan kebenaran yang sangat terang-benerang dimana kita dulunya di jalan kesesatan menemukan jalan kebenaran menyembah kepada Allah SWT yang hak yang wajib disembah hanya Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi beserta alam isinya ini laut, batu, tanah, dan sebagainya ini adalah ciptaan dari Allah SWT yang patut kita syukuri dan tidak ada Allah yang selain disembah selain itu tidak ada Allah yang patut kita sembah meskipun itu adalah Yesus yang adalah manusia beliau adalah seorang nabi dan saya katakan di judul ini bahwa menjadi murtadin itu adalah keluar dari cahaya kebenaran terprosok masuk ke dalam hutan belantara yang lebat kenapa saya katakan mereka yang para murtadin ini tersesat kalau dia mencari jalan dia tidak menurutkan jalan yang benar tetapi sebaliknya dia akhirnya malah menemukan jalan yang sesat bahkan saya katakan seperti mereka memasuki sebuah hutan belantara karena di Islam jelas siapa yang kita sembah Allah SWT tidak ada sesembahan yang lain selain Allah para nabi-nabi mulai zaman nabi Adam sampai nabi Muhammad semua para nabi juga menganjurkan kita menyembah pada Allah SWT bahkan Yesus Kristus sendiri menganjurkan pada kita pada umatnya, pada murid-muridnya kalau itu bahwa tidak ada sesuatu sembahan yang wajib disembah selain Allah Yesus mengatakan hai orang Israel sembahlah Tuhan itu adalah Esa kenapa saya katakan para murtadin ini dia seperti memasuki hutan tersesat di dalamnya karena apa? begitu dia masuk ke dalam ajaran atau murtad ke Islam murtad dari Islam masuk ke dalam agama Kristen mereka akan menemukan banyak sekali perbedaan-perbedaan denim di sana ada banyak sekali teologi-teologi Kristen yang sangat-sangat membingungkan dia pertama ada kelompok yang menyatakan dirinya adalah Unitarian ada yang kelompok menyatakan dirinya adalah Trinitas ada kelompok menyatakan dirinya adalah Katolik Ortodok dan sebagainya dan masing-masing kelompok ini itu teologinya beda-beda perbedaan ini adalah perbedaan yang sangat-sangat sangat-sangat pokok ya karena perbedaannya bukan hanya perbedaan masalah-masalah hal-hal kecil tetapi perbedaan ini adalah perbedaan siapa yang akan disembah kaum Unitarian sampai hari ini dia menolak ke Tuhan dan Yesus sedangkan kaum Trinitas dia menyembah ada tiga pribadi tetapi satu satu adalah tiga dan itu pun terpecah-pecah lagi aliran protestan hari ini sampai hari ini terbagi dari bermacam-macam denim di seluruh dunia ada lebih 140 ribu denim jadi kalau semacam Fatima Sa'diah saat ini dia dihujat oleh rekan-rekan Kristennya sendiri karena dia menolak ajaran Trinitas itu saya katakan wajar kenapa? karena kalau seseorang berasal dari Islam sudah meyakini bahwa Tuhan itu satu kemudian masuk ke dalam ajaran Kristen yang harus diperkenalkan dengan Trinitas dia pasti akan menolak itulah sebabnya seperti Saifuddin Ibrahim dia diasuh oleh pendeta Tehu kita tahu sekalian kita sekalian tahu bahwa pendeta Tehu ini adalah pendeta yang menolak Trinitas bahkan dia berseberangan dengan seniornya pendeta Gilbert Lemuendong bahkan dia dipecat dari denimnya jadi pendeta Tehu ini karena dia menolak ajaran Trinitas dia sering mengatakan bahwa di dalam ceramah-ceramahnya dia menganut ajaran unitarian atau one less akhirnya pendeta Tehu ini akhirnya dipecat dari GBI gereja mereka karena berseberangan dengan paham mayoritas yang ada di denimnya seperti Saifuddin Ibrahim juga dibina oleh pendeta Tehu ini pendeta Saifuddin Ibrahim juga menolak ajaran Trinitas karena dia dari dasarnya dari dasarnya dia Islam pastilah tidak akan mempercaya Tuhan itu dibagi-bagi menjadi tiga dan sebagainya demikian juga dengan Murtadin yang bernama Fatima Sadia dia lebih lebih pas di hatinya bahwa Tuhan itu tidak akan bisa dibagi-bagi itulah sebabnya dia memilih kelompok dari one less atau unitarian atau dia menolak ketuhanan Yesus yang secara Yesus kemudian ada bagian-bagian yang lain ada Yesus ada Allah Bapak ada Roh dan dengan kebingungan ini pun dia mengatakan bahwa Yesus itu ya Allah Allah itu ya Yesus pasti dia akan bingung lagi Allah Yesus Yesus itu Allah padahal Yesus sendiri mengatakan Yesus tidak pernah mengaku sebagai Allah coba Anda cari di ayat-ayat manapun Anda tidak akan menemukan itu kalau tadi sana ada terjemahan Yesus disebut sebagai Tuhan itu adalah terjemahan dari kata kurios yang dari bahasa Yunani itu pun aslinya bukan Tuhan sesembahan tetapi hanya sebagai Tuhan atau Junjungan arti kata kurios itu adalah itu ada ya sebagian yang mengartikan bahwa kurios itu diartikan sebagai Junjungan atau Tuhan tetapi di terjemahan lain juga di translator ke dalam bahasa Indonesia sebagai menjadi Tuhan dan itu adalah kesalahan dari LAI ya jadi ada yang menerjemahkan sebagai Tuhan ada yang menjadi Tuhan padahal sebetulnya Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan apalagi sebagai Allah Bapak coba cari ayatnya tidak ada dan fenomena seperti Murtadin Fatimah Sa'diyah ini itu pun pasti menghinggapi dari para Murtadin yang dulunya adalah Islam di dalam hatinya pasti dia sudah meyakini bahwa Tuhan itu satu kemudian dia masuk Kristen dengan bermacam-macam pendapat karena lain-lain dia nomor lain pendapat dan ini masalah ketuhanan sampai hari ini belum final siapa yang disembah Allah Bapakah Allah Yesus atau Alara Kudus atau tiga-tiganya dirangkap menjadi satu itu akan menjadi suatu kebingungan teologis bagi mereka-mereka yang baru masuk agama Kristen itulah sebabnya saya mengajak para saudara-saudaraku jangan sampai tersesat yang saat ini sudah menjadi Murtadin silakan Anda mencari jalan kebenaran yang hak kalau dulu Anda sudah masuk Islam kemudian sekarang menjadi Murtad itu pilihan Anda tetap renungkanlah bahwa di dalam hati Anda pasti Anda tidak akan di dalam dasar hati Anda pasti akan ada penolakan bahwa Tuhan itu dibagi-bagi menjadi tiga bagian ala Bapak ala roh ala anak dan roh kudus apalagi kalau alasan dari Fatima Sadia dalam saksianya itu karena dikatakan bahwa dia menjadi Kristen itu didatangi Yesus ada penampakan ada suara dan mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak tanpa melalui aku yang menjadi pertanyaan adalah saat dia datang mendatangi Fatima Sadia itu dalam wujud apa rupa Yesus yang seperti apa karena sampai hari ini tidak ada seorang pun yang bisa melukiskan wajah Yesus secara pasti dan lukisan-lukisan di dinding itu pun itu bukan wajah Yesus tetapi adalah seorang model yang diciptakan oleh pelukis Leonardo Davinci demikian saudara-saudaraku semoga anda paham dan untuk yang para murtadin semoga anda bertobat yang saat ini mencari jalan kebenaran jangan sampai anda tersesat demikian dari saya sadarlah dan menjadi walaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih